Semua Di kelas kita hari ini Harapan saya Kita bisa sehat Masih tetap semangat Walaupun kita kuliah Di dalam 2 siang Mungkin masih ada yang cafe Tapi harapan saya kita tetap semangat Untuk hari ini Kita setengah semester lagi Ini lagi 6 8 kali pertemuan lagi 2 bulan lagi kita Kalian sudah selesaikan Satu semester ini Di mata kuliah Oke Sebelum kita mulai untuk hari ini Saya minta satu orang Pimpin kita di dalam doa Saya Pak Asmina Pak Asmina silahkan Berdoa buat kita Baik Pak Sebelum melalui Kekulangan kita turun dahulu Kita awal di dalam doa Kita berdoa Setelah puji syukur Kami penyakitkan doa Dengan hadiratnya Tuhan Kami anak-anakmu Menunjukkan banyak terima kasih Atas penjagaan Tuhan Pemilat Tuhan Dari hari-hari yang kami lewati Bahkan dari malam Pagi hingga Pasat yang lain Pasat yang lain Tuhan Kami anak-anakmu Akan memulai Perpuluhan kami Pernyataan aku menjaga Menjaga kami Dari awal perpuluhan kami Dan selesai Ya Tuhan Hanya ini doa Harapkan kami Kami suruh berdoa Kepada Bapak Haleluya Amin Oke Terima kasih Rambu Azmina Untuk Menjaga kita Di dalam doa Oke Pertama saya sampaikan Untuk kegiatan kita hari ini Seperti yang saya sudah jelaskan Di pertemuan buku lalu Untuk topik Pertemuan paku Saya akan Menapukan Satu Tentas buat kalian Persentasi Di masing-masing kelompok Supaya jangan Mungkin Di pertemuan Pertemuan Saya Terus yang Yang Memberikan Pengarahan Nah Jadi dari topik ini Saya bisa Beri kalian Explore diri Terlebih Untuk kegiatan paku Sudah bagi masing-masing Kelompok Dalam satu topik itu Dua kelompok Nanti saya akan Urutkan Dari kelompok satu Yang mulai Terus kelompok enam Terus kelompok dua Dan kelompok Tujuh Terus kelompok tiga Dan kelompok Ke Lapan Terus kelompok empat Dan kelompok sembilan Terus kelompok Lima Dan kelompok sepuluh Oke jadi Karena topiknya sama Nanti supaya ada Pembanding Buat kita Oke Kelompok satu Sudah siap Bisa Aktifkan Mikrofon Siap Sudah siap ya Ning siap Yang presentasi Oke Siap Yang lain Bisa perhatikan Karena ini Masing-masing topik Ya saya bagi Supaya nanti Kalau Kalau Ada tugas-tugas Yang menyangkut Dari presentasi ini Kalian bisa-bisa Punya Tangkap Oke Jadi Saya akan share screen dulu Untuk Materinya Ningsi ya Oke Soalnya ada beberapa nih Kita coba cari dulu Filenya Ningsi Oke Sabar ya Sabar ya Oke Mohon bersabar Ini mesti loadingnya Karena ada beberapa Metiri Saya buka Lihat dulu nih Oke Ini bukan Oke Oke Kita Dengarkan Persentase Dari kelompok satu Oke Sudah kelihatan? Sudah Pak Oke Ini waktunya mungkin Sekitar Ya karena Ini Biar lebih-lebih Itu Nanti Mungkin kesempatan Sekitar Paling lama Itu 10 menit Oke Paling lama dah Untuk Masing-masing kelompok Persentase 10 menit Jadi Yang lain Nanti bisa Setelah Kelompok satu Dan enam Yang lain Bisa kasih Masukan Atau tanggapan Juga Buat kelompok yang lain Kayak gitu Jadi Diskusinya mungkin Sekitar 5 menit Masing-masing kelompok Oke Saya berikan Kesempatan Buat Kelompok satu Yang mewakili Untuk Mempersentasikan Hasil Dari Explore Yang kalian Lakukan Silahkan Oke Jadi baik Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan Kepada kami Kami Kelompok satu Sebelumnya Selamat siang Pak dan teman-teman Selamat siang Selamat siang Oke Pertama-tama Saya akan memperkenalkan Teman-teman Kelompok satu Yang pertama Yaitu Saya sendiri Ningsi Pajimazi Denganim 238021 Kemudian Alvifin Ungbulimu 232058 Kemudian Destiri Rambu Wakaranu 232014 Jidon Bakbunggai 2320009 Jason Kapumandaha 2320003 Sisilia Daparoka 2317046 Resniati Anahida 232023 Next pak Kami dari kelompok Membahas tentang Karakteristik umum Teridopita Next pak Oke Pengertian Tumbuhan Paku Atau Teridopita Adalah Devisi Devisi Dari Kingdom Plante Yang Anggotanya Memiliki Akar Batang Daun Dan Daun Sejati Serta Memiliki Pembulu Pengangkut Teridopita Berasal Dari kata Teron Yaitu Sayap Bulu Dan Piton Tumbuhan Sehingga Teridopita Merupakan Tumbuhan Paku Yang Tergolong Dalam Tumbuhan Kormus Berspora Dimana Tumbuhan Ini Menghasilkan Spora Dan Memiliki Susunan Daun Yang Membentuk Bangun Sayap Yaitu Pada Puncuk Yang Terdapat Bulu Bulu Next pak Kemudian Lanjutan Dari Pengertian Tadi Tumbuhan Paku Sering Disebut Juga Dengan Kormovita Atau Berspora Karena Berkaitan Dengan Adanya Akar Batang Daun Sejati Serta Bereproduksi Aseksual Dan Dengan Spora Tumbuhan Paku Juga Disebut Sebagai Tumbuhan Berpembulu Atau Tracheopita Karena Memiliki Pembulu Pengangkut Kemudian Jiri-jiri Dari Pterodopita Yang Pertama Akar Batang Dan Daun Memiliki Berkas Pembulu Angkut Berupa Kilem Dan Floem Kemudian Dapat Ditemukan Di Air Di Tempat Lembab Menimpel Pada Tumbuhan Lain Sebagai Epifid Atau Di Sisa-sisa Tumbuhan Lain Dan Sampah-sampah Sebagai Subprofit Kemudian Tidak Menghasilkan Biji Tetapi Menghasilkan Spora Spora Terdapat Di Dalam Kotak Atau Sporagium Kotak-kotak Spora Tersebut Berkumpul Dalam Arus Surus-surus Ini kemudian Dikumpulkan Di permukaan Sawah Dan Helain Daun Kemudian Lanjutan Dari Ciri-ciri Tadi Mengalami Pergiliran Keturunan Atau Metagenesis Tumbuhan Paku Yang kita Lihat Sehari-hari Disebut Generasi Sporofit Kemudian Daun Yang masih Muda Menggulung Daun Tumbuhan Paku Ada yang Khusus Menghasilkan Spora Disebut Sporofit Daun Yang tidak Menghasilkan Spora Disebut Tropofit Berfungsi Untuk Fotosintesis Kemudian Tidak Berbunga Umumnya Memiliki Rizom Atau Batang Yang terapet Di dalam Tanah Kemudian Habitat Dari Teridopita Habitat Tumbuhan Paku Ada Di Darat Terutama Pada Lapisan Bawah Tanah Di Daratan Rendah Tetap Tepi Pantai Atau Lereng Gunung 350 Meter Di Atas Permukaan Laut Terutama Di Daerah Lembab Dan Ada Juga Yang Bersifat Efefit Atau Menempel Pada Tumbuhan Lain Tumbuhan Paku Merupakan Tumbuhan Fotoautotrop Tumbuhan Paku Ada Yang Hidup Mengapung Di Air Misalnya Pada Azola Finata Dan Marsilea Krenata Namun Pada Umumnya Tumbuhan Tumbuhan Paku Adalah Tumbuhan Terestrial Atau Biasa Disebut Pada Tumbuhan Darat Next Pak Kemudian Manfaat Dari Teridopita Bisa Digunakan Untuk Tanaman Hia Seperti Paku Jenis Selagirela Atau Platicide Atau Placireum Dan Adiantum Dan Aspelium Kedua Bisa Juga Untuk Pupuk Hijau Seperti Tanaman Azola Dan Dan Bersimbiosis Dengan Aniobo Aniobo Axola Kemudian Bahan Campuran Obat Herbal Seperti Kayu Bicopardium Dan Clovatum Pada Aspedium Pilikmas Ada Juga Paku Yang Bisa Dimanfaatkan Untuk Sayuran Seperti Pakis Dan Daun Cemangi Bisa Juga Melindungi Tanaman Lain Bisa Digunakan Untuk Bahan Pembersi Dan Penggosok Seperti Paku Ekor Kuda Karena Ada Kandungan Silikon Dioksida Kemudian Material Bangunan Yang Terakhir Digunakan Untuk Dekorasi Rumah Karangan Bunga Dan Berbagai Keperluan Lainnya Next Oke Ini Mungkin Ada Kendala Di Rambu Mingsi Oke Pak Saya Akan Melanjutkan Presentas Ini Dari Sistem Reproduksi Teridopita Reproduksi Tumbuhan Ini Dapat Secara Aseksual Atau Vegetatif Yakni Dengan Stolon Yang Menghasilkan Gema Atau Tunas Gema Adalah Anakan Pada Tulang Daun Atau Kaki Daun Yang Mengandung Spora Reproduksi Secara Seksual Atau Generatif Melalui Pembentukan Sel Kelamin Jantan Dan Betina Oleh Alat-alat Kelamin Atau Gemetogonium Gemetogonium Jantan Atau Ante 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 Menghasilkan Menghasilkan Spermatojoid Dan Gametogonium Betina Menghasilkan Sel Telur Atau Ofum Seperti Halnya Tumbuhan Lumut Atau Tumbuhan Paku Terima kasih Hasil ini Presentasi Kami Kalau ada Kalau ada Dari Kelompok Mulan Yang Ingin Bertanya Atau Menambahkan Kami Persilahkan Oke Terima kasih Untuk Rambu Ningsi Dan Rambu Testi Yang Sudah Langsung Backup Oke Ini Ada Yang Langsung Red And Silahkan Dari Oke Saya Pilih Perwakilan Dua Orang Yang Paling Banyak Dalam Satu Satu Kelompok Ya Biar Biar Dia Men Sama Ini Setelah Kelompok Mohon Maaf Pak Tadi Ini Ada Keserahan Jaringan Ini Sama Apa Info Kalau Ada Yang Mau Bertanya Bisa Langsung Di Room Chat Saja Soalnya Jaringan Di Tempat Saya Agak Error Pak Oke Ini Ada Mungkin Satu Yang Lain Boleh Di Rum Chat Nanti Nanti Yang Lain Bisa Backup Ya Dari Kelompok Nelisi Jadi Bukan Fokus Kening Ini Ada Yang Oke Yang Lain Boleh Di Kolom Chat Oke Ini Saya Mau Kasih Ijin Bertanya Pak Ini Reseni Mungkin Saya kasih Kesempatan Di Vindri Silahkan Tanya Buat Kelompok Satu Oke Baik Pak Terima Kasih Sebutkan Ciri-Ciri Dan Struktur Dari Peridopita Itu saja Pak Terima Kasih Oke Dari Vindri Tanya Tentang Kiri-kiri Dari Peridopita Oke Mungkin Langsung Dari Kelompok Satu Silahkan Dari Kelompok D8 Pak Ingin Pertanya Oke Satu Satu Dulu Ya Biar Langsung Dijawab Kalau Nanti Saya Pilih Jadi Saya Moderator Sekarang Jadi Saya Kasih Kesempatan Dulu Sama Kelompok Satu Jawab Biar Jangan Lupa Oke Silahkan Kelompok Satu Pertanyaan Dari Tanya Pak Dari Kelompok Dua Juga Oke Nanti Satu Satu Silahkan Resen Saya Ini Biar Kelompok Satu Jawab Pertanyaan Dari Pindu Tadi Silahkan Kelompok Satu Kami Ini Mau Sekalian Jawab Yang Dua Ini Dua Pertanyaan Seja Pak Supaya Menghemat Waktu Oke 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 Itu Perbintaan Bebas Oke Dari Kelompok Lapan Tadi Siapa Yang Mau Bertanya Silahkan Langsung Berwakilan Oke Baik Pak Saya Ingin Bertanya Kepada Kelompok Satu Tadi Dalam Slide Ada Yang Mengatakan Bahwa Tanaman Paku Ini Dapat Melindungi Tanaman Lain Yang Menjadi Pertanyaan Saya Sebutkan Salah Satu Tanaman Yang Dapat Dilindungi Oleh Tanaman Paku Tersebut Terima Kasih Oke Tadi pertama Saya ulang ya Tadi pertama Ciri-ciri Dari Kita Dari Tumbuhan Paku Terus Ini Sebutkan Contoh Mungkin Yang Lebih Konkret Tanaman Paku Bisa Dari Tanaman Lain Oke Silahkan Kelompok Satu Dua Pertanyaan Dulu Yang Lain Tahan Oke Silahkan Lompok Satu Diambil Ali Untuk Langsung Menjawab Oke Untuk Yang Lain Bisa Nanti Di Di Kelompok Yang Lainnya Ditahan Tahan Dua Satu Kelompok Dua Pertanyaan Dua Dua Penanya Aja Oke Atau Yang Lain Di Room Chat Nanti Ketua Kelompok Masing-masing Akan Langsung Jawab Silahkan Bisa Langsung Dijawab Riri Riri Ini Ada Oke Ada Ninsi Ada Alvivi Desri Gidon Jason Cecilia Presniati Boleh Di antara Kalian Ini Pak Tadi Yang Apa Yang Bertanya Tentang Ciri-ciri Apakah Kami Cari Ciri-ciri Lain Atau Kami Baca Ulang Yang Dislai Tadi Pak Oke Ada Tadi Dislai Boleh Dislai Mungkin Tadi Agak Kelewatan Ciri-ciri Tadi Ada Mungkin Kelewatan Yang Dari Kelompok Boleh Silahkan Langsung Kembali Slide Pak Oke Slide Keberapa Oke Yang Ini Ciri-ciri Tiro Lanjut Pak Oke Jadi Baik Saya akan Menjawab Pertanyaan Dari Adi Findri Tadi Sebutkan Ciri-ciri Dari Tiro Pita Atau Tumbuhan Pak Jadi Pertama Sebenarnya Tadi Sudah Ada Dislai Mungkin Kurang Itu Jadi Pertama Ada Baeni Akar Batang Dari Daun Memiliki Berkas Tembulu Angkut Berupa Kilem Dan Floem Kemudian Yang Kedua Dapat Ditemukan Di Air Di Tempat Lembab Menimpel Pada Tumbuhan Lain Seperti FF Fit Atau Disisa-sisa Tumbuhan Lain Dan Sampah-sampah Sebagai Safrofit Misalnya Pada Tumbuhan Pako Contohnya Saya ambil Contoh Misalnya Di Perkampungan Termasuk Di Kampungnya Saya Juga Disitu Saya sering Lihat Tumbuhan Pako Menimpel Di Mata Air Tumbuhan Pako Itu Dia Kebanyakan Ciri-cirinya Dia Dapat Ditemukan Di Air Kemudian Di Tempat Yang Lembab Kemudian Dia Menimpel Pada Tumbuhan Lain Juga Ada Tumbuhan Pako Tapi Sekarang Kami Menjelaskan Tentang Bagaimana Karakteristik Umum Pada Tumbuhan Pako Berarti Tumbuhan Pako Yang Umum Itu Seperti Apa Terus Kemudian Tidak Menghasilkan Biji Tetapi Menghasilkan Spora Spora Terdapat Di Dalam Kotak Spora Atau Spora Gium Jadi Kotak Kotak Spora Tersebut Terkumpul Dalam Surus Surus Atau Surus Surus Ini Kemudian Dikumpulkan Di Permukaan Di Bawah Lain Daun Misalnya Pada Tumbuhan Pako Tidak Menghasilkan Biji Tumbuhan Pako Dia Tidak Menghasilkan Biji Kenapa Karena Dia Menghasilkan Spora Sporanya Dia Kalau Tidak Salah Yang Saya Sering Lihat Sporanya Dia Terdapat Di Bawah Helain Daun Dia Next Pak Kemudian Lanjutan Mengalami Pergeliran Keturunan Atau Metagenesis Tumbuhan Pako Yang Kita Lihat Sehari Hari Disebut Generasi Sporofit Misalnya Yang Saya Sering Lihat Secara Pribadi Yang Saya Sering Lihat Di Dekat Mata Air Ada Tumbuhan Pako Yang Sering Menempel Pada Bagian Apa Misalnya Mata Airnya Kami Ada Misalnya Ada Dinding Tembok Begitu Nah Itu kan Dia Otomatis Dia akan Terus Air Disitu Akan Tumbuh Lumut Dan Ada Yang Namanya Tumbuhan Pako Itu Terjadi Di Tempat Yang Lembab Dan Dia Kena Air Terus Otomatis Habitat Habitat Dia Ada Disitu Kemudian Daun Yang Masih Muda Menggulung Daun Tumbuhan Pako Ada Yang Khusus Menghasilkan Spora Disebut Sporofit Daun Yang Tidak Menghasilkan Spora Disebut Trofit Berfungsi Untuk Fotosintesis Jadi Daun Yang Masih Muda Biasa Kalau Kita Lihat Dia Tergulung Misalnya Kalau Ada Kawan-kawan Atau Termasuk Dosen Yang Biasa Lihat Tumbuhan Pako Pasti Yang Masih Muda Dia Akan Tergulung Dari Batangnya Dia Dia Akan Tergulung Sampai Dia Menjadi Tumbuhan Yang Dewasa Dia Akan Istilahnya Dia Sudah Segar Istilah Dia Sudah Seperti Bagaimana Kemudian Disebut Itu Ketika Ada Tumbuhan Yang Masih Muda Itu Disebut Sporofit Dan Daun Yang Tidak Menghasilkan Spora Juga Disebut Trofofit Kemudian Dari Hasil Itu Dia Akan Menghasilkan Yang Namanya Fotosintesis Fotosintesis Dari Mana Berarti Dia Dari Ketika Matahari Kena Pada Tumbuhan Paku Tersebut Dia Akan Segar Kemudian Pada Tumbuhan Paku Tidak Tidak Berbunga Tidak Ada Bunga Yang Namanya Bunga Tidak Ada Dia Hanya Menghasilkan Biji Jadi Sistemnya Hanya Ke Daun Sama Batangnya Itu Yang Sejati Kemudian Umumnya Memiliki Rizom Atau Batang Terdapat Di Dalam Tanah Seperti Yang Kita Sering Lihat Jangan Ini Bukan Tumbuhan Paku Yang Menempel Tetapi Tumbuhan Paku Yang Biasa Kita Lihat Di Tempat Di Sungai Eh Bukan Di Sungai Tapi Di Sungai Kayaknya Di Sering Lihat Nimpel Nimpel Dari Tanah Itu Yang Dinamakan Dengan Tumbuhan Paku Memiliki Rizom Atau Batang Yang Terdapat Di Dalam Tanah Tersebut Oke Jadi Kalau Ada Tanggapan Dari Adi Pindri Tadi Silahkan Oke Pas Kakak Terima Kasih Iya Oke Next Pertanyaan Yang Kedua Tadi Tentang Kenapa Disikuti Naman Selidium Boleh Langsung Rambut Oke Next Biar Jangan Waktu Terpotong Ada yang bisa Bantu Satu kelompok Dulu Kenapa Bisa Disebut Tanaman Pelindung Tadi ada Di slide Oke Melindungi Tanaman Lain Atau Biasa Dikenal Dengan Tanaman Pelindung Bisa Masih Cari Oke Kelompok Yang lain Mungkin Bisa Bantu Berkepat Ada Yang Bisa Bantu Bisa Langsung Aktifkan Microphone Oke Kita sambil Tunggu Mungkin Mereka masih Explore Oke Biar Waktunya Tidak Terpotong Dari Space Ini Mungkin Saya Mau Kasih Kesempatan Kelompok 6 Kelompok 6 Sudah Siap Karena Kelompok 6 Dan Kelompok 1 Itu Sama Topik Sudah Siap Oke Silahkan Di Explore Dulu Untuk Kelompok 1 Pertanyaan Yang 1 Tadi Oke Sekarang Saya Mau Kasih Kesempatan Kelompok 6 Silahkan Set Kita Minta Tolong Di Bapak Untuk Oke Saya Cari Dulu Ini Kelompok 6 Saya Cari Namanya Kelompok 6 Ani Saya Tadi Siapa Yang Saya Yeki Alpon Oh Yeki Oke Coba Saya Cari Soalnya Ini Agak Soalnya Banyak Yang Saya Buka Saya Cari Dulu Kelompok Oke Oke Ini Kelompok 6 Kita Sambil Tunggu Karena Kelompok 1 Dan Kelompok 6 Itu Topiknya Sama Oke Silahkan Kelompok Yeki Sudah Kelihatan Baik Salam Dan Selamat Siang Pak Dosen Dan Teman Teman Yang Terhormat Bapak Dosen Selaku Dosen Pembimbing Mata Kuliah Taksunomi Tumbuhan Dan Teman Teman Mahasiswa Yang Saya Kasihi Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Sehingga Atas Perkenalkan Kami Kelompok 6 Bisa Menyelesaikan Hasil Kerja Kelompok Kami Dengan Baik Sebelumnya Perkenalkan Saya Atas Nama Marsyan Bupati NIM 23 20 61 Sebagai Moderator Besar Teman Teman Saya Yaitu Yang Pertama Asrin Cekalitamburu NIM 23 20 01 Yang Kedua Anissa Sabitri Tangguhana NIM 23 20 0 18 Yang Ketiga Berita Jorusiaka Dengan NIM 23 20 0 27 Yang Keempat Maris Harabiloda NIM 23 20 0 41 Yang Kelima Yeki Yalfon Dakar Yowa NIM 23 20 0 51 Dan Epifania Jenika Putri Ada pun Topik Yang akan Kami Bahas Pada Peritimuan Hari Ini Yaitu Tentang Karakteristik Umum Tumbuhan Paku Atau Dalam Bahasa Latin Teridiopita Untuk Pembahasan Dan Penyampaian Salam Nuna Slide Belum Berpindah Oke Nick Baik Untuk Pembahasan Dan Penyampaian Presentasi Kelompok Kami Lebih Jelasnya Saya Silahkan Kepada Teman-teman Saya Untuk Membacakannya Silahkan Saudara Yeki Yang Slide Kedua Baik Terima Kasih Atas Waktunya Telah Berikan Kepada Kami Pada Saya Saya Akan Menjelaskan Tentang Pengertian Tumbuhan Paku Tumbuhan Paku Seprio Pita Adalah Definisi Dari Kingdom Pelentian Yang Anggotanya Memiliki Akar Batang Dan Daun Sejati Serta Memiliki Pembulu Pengangkut Tumbuhan Paku Sering Disebut Juga Dengan Kormovia Yang Berskora Karena Berkaitan Dengan Adanya Akar Batang Daun Dan Daun Sejati Serta Berproduksi Aseksual Dengan Berskora Tumbuhan Paku Juga Disebut Sebagai Tumbuhan Pembulu Pembulu Atau Tra Keopita Karena Memiliki Pembulu Pengangkut Tumbuhan Paku Seriodopita Digolongkan Digolongkan Tumbuh Tingkat Rendah Karena Meskipun Tumbuhan Tumbuhnya Sudah Jelas Memiliki Kurmus Serta Mempunyai Sistem Pembulu Tetapi Belum Menghasilkan Biti Dan Alat Perkembang Biak Yang utama Adalah Spora Jadi Baik Terima Kasih Untuk Saudara Yeki Untuk Slide Kedua Eh Untuk Slide Ketiga Saya Serahkan Kepada Saudara Maris Jadi Baik Terima Kasih Kesempatannya Karakteristik Umum Tumbuhan Paku Terib Dovita Tumbuhan Paku Termasuk Tumbuhan Kormus Berspora Artinya Dapat Dibadakan Antara Akar Batang Dan Daun Tumbuhan Ini Disebut Teridovita Yang Berasal Dari Bahasa Yunani Teridovita Diambil Dari Kata Teron Yang Berarti Sayap Bulu Dan Vita Yang Berarti Tumbuhan Di Indonesia Tumbuhan Ini Lebih Dikenal Sebagai Tumbuhan Paku Sesuai Dengan Artinya Teridovita Mempunyai Susunan Daun Yang Umumnya Membentuk Bangun Sayap Menyirip Dan Pada Bagian Pucuk Terdapat Terdapat Bulu-bulu Daun Mudanya Membentuk Gulungan Atau Melingkar Tumbuhan Paku Memperlihatkan Pergiliran Keturunan Yang Jelas Dan Menghasilkan Suara Seperti Halnya Pada Film Kriovita Namun Pada Namun Pada Fridovita Faisal Gemetrofitenya Sangat Kecil Dan Masih Berbentuk Tertulus Halus Yang Disebut Protein Berupa Lembaran Kecil Sehingga Tidak Terlihat Jelas Sipat Sipat Trothalium Pada Tumbuhan Paku Tergantung Pada Sipat Sporanya Selain Itu Pada Tumbuhan Paku Fase Gamotovit Lebih Singkat Daripada Fase Forfit Adapun Fase Forfit Terlihat Jelas Fase Fase Inilah Yang Sering Kita Lihat Dan Kita Kenal Sebagai Tumbuhan Paku Terima kasih Jadi baik Terima kasih Untuk Saudari Maris Dan Untuk Slide Yang Keempat Saya Serahkan Kepada Saudari Bersah Saya Akan Menjelaskan Tentang Ciri-ciri Tumbuhan Paku Atau Teridopita Di mana Akar Batang Dan Daun Tumbuhan Paku Memiliki Berkas Pembulu Angkut Berupa Silem Dan Floem Tumbuhan Paku Dapat Ditemukan Di Air Di Tempat Lembab Menempel Pada Tumbuhan Lain Sebagai Epifid Atau Disisa-sisa Tumbuhan Lain Dan Sampah-sampah Sebagai Saprofit Tumbuhan Paku Tidak Menghasilkan Biji Tetapi Menghasilkan Spora Spora Terdapat Di dalam Kotak Spora Atau Spora Ngium Kotak Spora Tersebut Terkumpul Dalam Surus Surus Berkumpul Di Permukaan Bawah Dari Helayan Daun Tumbuhan Paku Mengalami Pergiliran Keterunan Atau Metagenesis Tumbuhan Paku Yang kita Lihat Yang pernah Kita Lihat Disebut Generasi Sporofit Daun Daun Tumbuhan Paku Yang Masih Muda Menggulung Daun Tumbuhan Paku Ada yang Khusus Menghasilkan Spora Disebut Sporofil Daun Yang tidak Menghasilkan Spora Disebut Tropofil Yang berfungsi Untuk Fotosintesis Tumbuhan Paku Tidak Berbunga Umumnya Memiliki Risom Atau Batang Yang Terdapat Dalam Tanah Terima Kasih Pak Baik Untuk Yang berikutnya Untuk Slide yang Berikutnya Saya Serahkan Kepada Saudari Asrin C Baik Terima Kasih Atas Kesempatan Diberikan Kepada Saya Saya Akan Membahas Tentang Sistem Reproduksi Tumbuhan Paku Habitat Tumbuhan Paku Dan Manfaat Tumbuhan Paku Yang Pertama Reproduksi Tumbuhan Paku Reproduksi Tumbuhan Ini Dapat Secara Aseksual Atau Vegetatif Yakin Dengan Stolon Yang Menghasilkan Gema Tunas Gema Adalah Anakan Pada Tulang Daun Atau Kaki Daun Yang Mengandung Spora Sedangkan Reproduksi Secara Seksual Atau Generatif Melalui Pembentukan Sel Kelamin Jantan Dan Bittina Oleh Alat Alat Kelamin Gametagonium Gametagonium Jantan Antropedium Menghasilkan Spermatozoid Sedangkan Untuk Bittina Gametagonium Menghasilkan Sel Telur Atau Ofum Seperti Halnya Tumbuhan Lumut Tumbuhan Paku Mengalami Metagonisis Atau Pergiliran Keturunan Pada Metagonisis Tumbuhan Paku Baik pada Paku Homospora Atau Paku Heterospora Atau Paku Peralien Pada Prinsipnya Sama Ada spora Yang Ada spora Yang jatuh Di tempatnya yang cocok Pora Tadi Akan Berkembang Menjadi Protelium Yang merupakan Generasi Penghasil Gamet Atau Disebut Sebagai Generasi Gametrofit Yang Akan Segera Membentuk Antrem Antrem Medium Yang Akan Menghasilkan Ketika Spermatozoid Dan Ofim Bertemu Akan Tetapi Maaf Akan Terbentuk Sigat Yang Di Aploid Yang Akan Segera Berkembang Menjadi Tumbuhan Paku Tumbuhan Paku Yang Kita Sering Kita Lihat Sehari-hari Itu Merupakan Generasi Sporofit Karena Mampu Membentuk Sporogium Yang Akan Menghasilkan Spora Untuk Berkembang Biak Fase Sporofit Pada Metagenesis Tumbuhan Paku Meliki Sifat Lebih Domain Daripada Fase Gametrofit Apabila Kita Amati Daun Tumbuhan Paku Penghasil Spor Atau Spor Atau Strofit Di sana Akan Kita Jumpai Organ-organ Khusus Pembentuk Spora Spora Dihasilkan Dan Bentuk Dalam Suatu Wadah 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 Disebut Sebagai Sporogium Biasanya Sporogium Pada Tumbuhan Paku Terkumpul Pada Permukaan Bawah Daun Sedangkan Habitat Pada Daun Paku Habitat Tumbuhan Paku Ada Di Darat Terutama Pada Lapisan Bawah Tanah Di Dataran Rendah Tipe Pantai Lereng Gunung 30 Meter Di Atas Permukaan Laut Terutama Di Daerah Lembab Daun Ada Juga Yang Bersifat Epitif Atau Menempel Pada Tumbuhan Lain Tumbuhan Paku Merupakan Tumbuhan Fototroph Atau Fototroph Organisa Yang Organisme Yang Melakukan Fotosintesis Untuk Memperoleh Suatu Energi Tumbuhan Paku Ada Yang Hidup Mengapung Di Air Misalnya Sola Pinata Dan Marsalai Kernata Namun Pada Umumnya Tumbuhan Paku Adalah Tumbuhan Peristerial Atau Tumbuhan Darat Next Ada Pun Manfaat Dari Tumbuhan Paku Atau Petridiopita Yang Pertama Dengunakan Untuk Tanaman Hia Seperti Paku Jenis Selagi Nela Platycerium Adiantum Dan Aspelinium Manfaat Halaman Halaman Rumah Maupun Teras Sedangkan Yang Biasa Di Pupuk Hijau Seperti Daman Atau Ossola Yang Bersyombis Bersi Biosis Dengan Anabena Atau Anabena Aksola Atau Atau Ganggang Biru Pupuk Dari Tumbuhan Paku Ini Biasa Menyeburkan Tanaman Sebagai Alternatif Pengganti Pupuk Kimia Bahan Ini Campuran Obat Herbal Seperti Pakul Laitodium Lafatum Dan Aspidium Filmax Manfaat Tumbuhan Paku Ini Luar Biasa Yaitu Dapat Dijadikan Sebagai Obat Herbal Seperti Yang Kita Kita Ketahui Jika Obat Herbal Memiliki Efek Samping Lebih Sedikit Ini Berbeda Dengan Obat Yang Mengandung Bahan Kimia Yang Nantinya Dapat Menimbulkan Efek Ketergantungan Jenis Tanaman Paku Ini Memiliki Manfaat Sebagai Obat Untuk Memperlancar Buang Air Kecil Selaginel Atau Pakurane Pakujensini Biasanya Digunakan Sebagai Obat Luka Karena Mengandung Antibiotik Sebagai Material Bangunan Untuk Dekorasi Rumah Karangan Bunga Dan Berbagai Keperluan Lainnya Sebagai Sayuran Atau Marsela Cernata Atau Semangi Dan Slavina Natans Paku Sampan Toki Yambang Beberapa Temuan Paku Ada yang Diambil Yang masih Muda Untuk Sayur Sebagai Pelindung Tanaman Di Persamayan Atau Glycinea Lina Iris Sudah Pak Oke Terima kasih Untuk Teman-teman Terima kasih Untuk Teman-teman Saya Yang Sudah Mempacakan Isi Materi Jadi Untuk Selanjutnya Jika ada Tambahan Pertanyaan Atau Sangkahan Dari teman-teman Kelompok Yang Lain Waktu Dan Kesempatan Kami Persilahkan Izin Bertanya Dari Kelompok Kelompok Oke Saya Pilih Satu Yang Tadi Pindri Rambu Efi Silahkan Kita Bertanya Buat Kelompok Silahkan Satu Orang Aja Nanti Yang Lain Bisa Dirung Oke Ini Waktunya Sudah Terpotong Oke Silahkan Rambu Tadi Menjelaskan Sifat Protalium Pada Tumbuhan Paku Tergantung Pada Sifat Sporanya Yang Menjadi Pertanyaan Saya Seperti Apa Sifat Dari Spora Yang Dimaksud Oleh Teman-teman Tersebut Terima Kasih Pak Pertanyaan Yang Kedua Pada Bagian Ciri-ciri Tumbuhan Paku Ada Kata Sorus Ini Saya Mau Bertanya Sorus Itu Seperti Apa Pak Terima Kasih Oke Kalau Boleh Satu Aja Biar Yang Teman-teman Yang Dapat Bagian Jadi Pilih Salah Satu Oke Silahkan Lompok Ke Enam Kita Ulang Pertanyaan 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 Oke Lompok Bisa Diulang Oke Saya Akan Ulang Pertanyaan Yang Pertama Tadi Ada Sifat Protelium Pada Tumbuhan Paku Tergantung Pada Sifat Spora Yang Menjadi Pertanyaan Saya Seperti Apa Sifat Dari Spora Yang Dimaksud Pada Tumbuhan Paku Tersebut Terima Kasih Sudah Jelas Oke Terima kasih Sambil Menunggu Yang Kelompok Enam Saya Persilahkan Kelompok Satu Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Kelompok Lapan Tadi Silahkan Saya Akan Menjawab Yang Pertanyaan Yang Kedua Tentang Source Itu Pak Boleh Boleh Ini Dari Kelompok Enam Oke Bisa Langsung Kelompok Enam Yang Source Itu Merupakan Bagian Dari Alat Perkambang Biakan Tumbuhan Yang Melindungi Peran Penting Pak Kayaknya Seperti Akar Begitu Batang Itu Sejap Oke Terima Kasi Rambu Bagaimana Rambu Esi Iya Paham Pak Terima Kasih Buat Jawaban Oke Yang Berikut Saya Mau Kasih Kesempatan Kelompok Satu Yang Masih Pending Tadi Pertanyaannya Kelompok Satu Bisa Iya Pak Dari Saya Pak Oke Silahkan Oke Jadi Saya akan Menjawab Pertanyaan Dari Sahabat Saya lupa Pak Kompok Lapan Misalnya Sebutkan Salah satu Tanaman Yang dapat Dilindungi Jadi Menurut Saya Saya Ambil Yang Simpel Misalnya Di Tempat Air Yang Saya Bilang Tadi Atau Di Tempat Mata Air Pasti Yang Namanya Lumut Dan Paku Saya Ambil Sedikit Apa Sejap Yang Simpel Misalnya Tumbuhan Paku Melindungi Tumbuhan Lumut Begitu Juga Tumbuhan Lumut Pasti Dia Melindungi Tumbuhan Paku Tapi Tumbuhan Paku Lebih Besar Daripada Tumbuhan Lumut Pasti Yang Dilindungi Adalah Tumbuhan Lumut Bisa Juga Mereka Dua Ini Saling Berketergantungan Begitu Pak Jadi Kalau Secara Logika Saya Mengambil Ternyata Yang Dilindungi Adalah Tumbuhan Lumut Misalnya Itu Kan Juga Bisa Jadi Karena Habitatnya Dia Tumbuhan Lumut Ini Kan Dia Berada Di Tempat Yang Lembab Dia Bisa Hidup Di Tempat Yang Lembab Pada Karakteristik Umum Peridu Pita Ini Oke Terima kasih Bagaimana Kelompok Delapan Tadi Yang Nanya Jelas ya Jelas Pak Oke Terima kasih Untuk Kelompok Satu Dan Kelompok Enam Oke Berarti Oke Yang lain Pertanyaan Yang Dirucet Silahkan Nanti Kelompok Kelompok Satu Dan Enam Bisa Respon Di Sana Ada Teman Teman Yang Sudah Nanya Oke Untuk Menghemat Langsung Saya Next Dulu Yang Kelompok Dua Dan Kelompok Yang Ketujuh Oke Silahkan Kelompok Dua Sudah Siap Sudah Pak Oke Silahkan Di Share Script Oke Nama Siapa Perwakilan Satu Orang Supaya Bisa Cari Soalnya Banyak Bernadette Oke Saya Cari Dulu Kelompok Bernadette Oke Saya Tutup Yang Lain Ini Ningsi Sudah Oke Kelompoknya Gabriel Oke Ini Belok Oke Tadi Wanya Saya Yang Oke Sabar Saya Harus Buka WA Duduni Ini Karena Banyak Yang Saya Lupa Tandain Tadi Soalnya Karena Buka Dulu Oke Saya Belum Sempat Oke Yang Kelompok Tujuh Mungkin Kalau Sudah Siap Atau Saya Juga Yang Bantu Share Screen Kelompok Tujuh Oke Siapa Ini Rambut Soalnya Ada Cukup Ada Beberapa Disini Saya Coba Lihat Dulu Untuk Lompok Tujuh Soalnya Tidak Ada Itu Saya Coba Lihat Beberapa Ulang saya Soalnya Ada Beberapa Yang Soalnya Tidak Ada Nama Yang Yang Bisa Ditandain Ini Kelompok Tujuh Ini Kelompok Tujuh Coba Bisa Dulu Ulang Oke Yang Mana Ini Kelompok Tujuh Soalnya Agak Itu Supaya Saya Bisa Tahu Ada Beberapa Yang Cet Soalnya Ini Kelompok Lapan Oke Bisa Jafri Saya Ulang Bersa Bernadette Ya Iya Oke Ini Ini Sudah Saya Share Sekarang Soalnya Agak Soalnya Nyari Satu-satu Soalnya Iya Pak Saya Share Dulu Oke Yang Lain Boleh Yang Kirim Slide Tadi Bisa Cek Saya Biar Bisa Tandain Yang Mana Kelompok Ini Supaya Saya Bisa Gampang Oke Silahkan Kelompok Dua Oke Salong Buat Kita Selamat Soren Terima Terima kasih Atas Waktu Dan Kesempatan Yang Diberikan Kepada Kami Kelompok Dua Sebelum Itu Saya Memperkenalkan Teman-teman Kelompok Saya Ada Bernadette Kaleba Dengan NIM 23 213 Ada Brustin Manang Dengan NIM 23 256 Ada Noce Lauloha Dengan NIM 23 265 Ada Ningsi Rambuyahu Dengan NIM 23 244 Ada Ricardo Makipawulung Dengan NIM 23 230 Ada Rikso Karingjuh Hamba Marak Dengan NIM 23 232 Saya Akan Mempersilahkan Saudara Norce Lauloha Mempresentasi Slide Berikut Pak Terima kasih Waktu dan Kesempatan Saya Akan Mempresentasikan Ini Slide Tertama Kedua Dan Ketiga Klasifikasi Petrovita Tumbuhan Satu ini Memiliki Sekitar 200.000 CPS Berbagai Jenis CPS Mampu Tumbuh Dan Bertahan Hidup Ini Berbagai Hidup Hidup Di Berbagai Daerah Dengan Iklim Yang Berbeda Terdapat Beberapa Jenis Pada Petrovita Yaitu Subdivisi Lisopsida Atau Paku Kawat Yang Kedua Subdivisi Sendopsida Atau Paku Ekor Kuda Yang Ketiga Subdivisi Petor Subsida Atau Paku Sejati Yang Keempat Subdivisi Silopsida Atau Paku Purba Next Pak Pengertian Dari Petrovita Kata Kata Petrovita Berasal Dari Kata Peteron Yang Berarti Sayap Bulu Sayap Bulu Dan Kata Viton Artinya Tumbuhan Sehingga Pengertian Dari Fitur Vita Adalah Tumbuhan Paku Yang Tergolong Dalam Tumbuhan Kurmus Berspora Dimana Tumbuhan Ini Menghasilkan Spora Dan Memiliki Susunan Daun Yang Umumnya Membentuk Bangun Sayap Yaitu Pada Kucuhnya Terdapat Bulu Bulu Next Ciri-ciri Dari Petrov Dufita Akar Batang Dan Daun Memiliki Berkas Pembulu Angkut Berupa Kilem Dan Ploem Berhabitat Di Daerah Dan Di Tempat Lembab Dan Dapat Menimper Pada Tumbuhan Lain Seperti Epipid Atau Disisa-sisa Tumbuhan Lain Dan Sampah-sampah Saprofit Tumbuhan Paku Ini Menghasilkan Biji Tetapi Menghasilkan Spora Menghasilkan Pergiliran Keturunan Metagenesis Daun Yang Masih Muda Menggulung Daun Tumbuh Paku Menghasilkan Spora Disibus Profil Slide Yang Berikutnya Saya Persilahkan Saudara Nis Untuk Mempresentasikannya Ini Sekarang Saya akan Menjelaskan Slide Berikut Yang Tentang Struktur Teridopita Yang Pertama Yang Saya Jelaskan Yaitu Struktur Akar Akarnya Akar Dari Tumbuhan Paku Berbentuk Serabut Dan Pada Ujungnya Terdapat Kalitra Atau Tudung Akar Jaringan Akar Tumbuhan Paku Tersusun Atas Jaringan Epidermis Kortex Dan Selinder Pusat Berikutnya Struktur Batang Batang Dari Tumbuhan Paku Tersusun Atas Jaringan Epidermis Kortex Dan Selinder Pusat Sama Seperti Struktur Akar Selinder Pusat Terdapat Jaringan Pengangkut Sehingga Tumbuhan Paku Memiliki Pembulu Angkut Berikutnya Struktur Daun Daun Pakut Tersusun Atas Jaringan Epidermis Misofil Dan Pembulu Angkut Lanjutan Dari Struktur Strukturnya Itu Slide Yang Berikutnya Ini Masuk Di Ciri-ciri Tadi Yang Ini Ciri-ciri Dari Peridopita Yaitu Tidak Tumbuhan Paku Tidak Memiliki Bunga Umumnya Memiliki Rizom Atau Batang Yang Terdapat Di Dalam Tanah Ini Ciri-ciri Berikutnya Memiliki Tiga Struktur Penting Yaitu Lapisan Pelindung Sel Atau Jaket Steril Terdapat Pada Organ Reproduksi Embryo Multicellular Terdapat Pada Archegonium Kutikuli Terdapat Pada Sistem Transport Berikutnya Sistem Reproduksi Pada Tumbuhan Paku Yaitu Aksesu Seksual Atau Vegetatif Next Pak Ini Berikutnya Manfaat Teridopita Yang Pertama Untuk Tiang Bangunan Yang Kedua Dijadikan Tanaman Hias Yang Ketiga Sumber Energi Fusil Yang Keempat Sebagai Properti Yang Kelima Untuk Penggosok Dan Yang Keenam Sebagai Obat-obatan Oke Oke Sekian Antrinokas Sedangkan Kami Tantuk Dua Jika ada Yang Berkanya Kami Untuk Selatan Oke Ini Tadi Ada Yang Berdekatan Mungkin Mike Jadi Agak Oke Silahkan Asmina Tadi Resen Untuk Kelompok Yang Kedua Silahkan Saya Pak Siapa Ini Yang Boleh Resen Supaya Saya Bisa Bisa Sudah Pak Saya Nama Asrin Si Pak Oke Asrin Si Silahkan Pempertanya Pak Ini Jelaskan Pengertian Dari Lajosidai Atau Pak Kukawat Serta Berikan Ciri-cirinya Oke Kiri-ciri Dari Pengertian Dan Kiri-ciri Dari Pak Kukawat Terus Rambu Febri Silahkan Oke Terakhir Yang Bagian Manfaat Bisa Dijelaskan Dari Pertama Oke Terima 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 Oke Makasih Pak Ini Saya yang bertanya Tentang Di Manfaat Tadi Sumber Energi Fosil Pada Manfaat Itu Maksudnya Itu Seperti Apa Dan Contohnya Itu Terima Oke Manfaat Sumber Energi Fosil Dari Tungguan Pak Oke Sambil Kelompok 2 Untuk Explore Saya Mau Kasih Kesempatan Presentasi Dulu Nanti Baru Langsung Dijawab Sama Kelompok 2 Kelompok 7 Oke Kelompok 7 Sudah Siap Ini Pak Tolong Ulang Pertanyaan Yang Satu Oke Dari Febri Dari Febri Itu Manfaat Ini Ditaruh Di kolom Chat Oke Febri Balik Kolom Chat Tadi Intinya Adalah Manfaat Dari Tungguan Pak Sebagai Sumber Energi Persis Jelas Oke Yang lain Kelompok 2 Silahkan Explore Diskusi Dalam Kelompok Kita Sambil Menunggu Saya Kasih Kesempatan Untuk Kelompok 7 Oke Saya Stop Share Dulu Kelompok 7 Siap Siap Oke Oke Saya Buka Dulu PPT Dari Kelompok 7 Oke Buka Mana Kelompok 7 Oke Mohon Bersabar Ya Saya Harus Oke Oke Kelompok 7 Kelihatan Kelihatan Pak Oke Silahkan Kelompok 7 Kita Lanjutkan Oke Baik Terima kasih Atas Kesempatan Yang diberikan Kepada Kami Kelompok 7 Kami Akan Menjelaskan Klasifikasi Dan Ciri-ciri Dari Teridopita Nama Anggota Ada Kita Ada 6 Orang 7 Bisa Lebih Sorry Oke Yang Pertama Asnianti Lodaha Mumeha NIM 23 238 Yang Kedua Febriani Rambunewa 23 245 Yang Ketiga Kurniati Wiku Epa 23 221 Yang Keempat Rifon Gusi Babung Kayu 23 242 Yang Kelima Indri Vivian Adenda Cornelis NIM 23 202 Yang Berikut Ance Tamuina 23 203 Yang Terakhir Ririn Esna Saingo 23 262 Saya Akan Berikan Kesempatan Untuk Slide Kedua Febriani Untuk Menjelaskan Febriani Tolong Menjelaskan Slide Yang Kedua Kalau Tidak Ada Saya Minta Tolong Rambu Asni Ini Finji Kasih Kesempatan Yang Selain Jaringan Putus Putus Oke Saya Kasih Kesempatan Kepada Ririn Iya Klasifikasi Teridopita Atau Tungguhan Paku Yang Pertama Kelas Silotinai Kelas Silotinai Sering disebut Sebagai Paku Telanjang Silo Yang Berarti Telanjang Hal ini Disebabkan Karena Tumbuhan Paku Masih Tergolong Tumbuhan Primitif Dan Tidak Memiliki Daun Sebagian Sporium Yang Dibentuk Di KTH Buku Contohnya Adalah Silotum Yang Yang Kedua Kelas Lisopidanae Kelas Lisopidanae Mempunyai Daun Serupa Rumput Atau Sisik Dan Duduk Daun Tersebar Paku ini Juga Memiliki Batang Yang Seperti Kawat Karena Itulah Paku Ini Sering Disebut Sebagai Paku Kawat Sporangium Pada Lisopidini Bersusun Dalam Strobilus Dan Bentuk Di Ujung Cabang Contohnya Lisopidium Dan Selaginella Yang Bagian Ketiga Kelas Equisetinae Berasal Dari Kata Ecus Yang Berarti Kuda Dan Seta Yang Berarti Equisetinae Memiliki Daun Yang Serupa Sisik Dan Transparan Yang Susunannya Berkarang Atau Dalam Suatu Lingkaran Batangnya Berongga Dan Berbuku-buku Atau Beruas Kelas Equisetinae Memiliki Sporangium Yang Tersusun Dalam Stobilus Dan Mempunyai Bentuk Ekor Kuda Sporanya Memiliki Elater Sebanyak Empat Buah Contohnya Adalah Equisetum Yang Keempat Kelas Filisinae Filisinae Berasal Kata Filix Yang Berarti Tumbuhan Paku Sejati Tumbuhan Paku Ini Mempunyai Daun Yang Berukuran Besar Dan Duduk Daun Menyirip Tumbuhan Paku Pada Kelas Ini Yang Hidup Di Air Dan Yang Hidup Di Darat Tumbuhan Paku Pada Kelas Di Darat Sporangium Terbentuk Dalam Sorus Sedangkan Yang Hidup Di Air Sporangium Terbentuk Dalam Sporokarpium Tumbuhan Paku Pada Kelas Ini Juga Mempunyai Daun Muda Yang Menggulung Dan Sorus Dibentuk Di Bawah Permukaan Daun Contohnya Adalah Neporo 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 Lepis Driopteris Next Ciri-ciri Tumbuhan Paku Oke Baik Baik Saya akan menjelaskan Ciri-ciri dari Tumbuhan Paku Secara umum Tumbuhan Paku Dikenal Dengan Daun mudanya Yang Menggulung Pada Bagian Ujungnya Meskipun Sebenarnya Ciri ini Hanya berlaku Pada Ciri Leptospora Sporangiate Dan Anggota Maratiales Ciri-ciri Morfologi Tumbuhan Paku Yaitu Yang pertama Memiliki Akar Batang Dan Daun Yang kedua Memiliki Pembulu Angkut Silem Dan Ploem Yang ketiga Ukuran Ukuran Tubuh Bervariasi Mulai Dari Beberapa Milimeter Hingga Mencapai Setinggi Enam Meter Yang keempat Penampilan Luar Tumbuhan Paku Beraneka Ragam Mulai Dari Beberapa Pohon Biasanya Biasanya Tidak Bercabang Semak Epifid Tumbuhan Tumbuhan Paku Merambat Mengapung Di air Hingga Hidrofit Next Baik Sekian Dan terima kasih Hasil Presentasi kami Bagi teman-teman Yang mau bertanya Atau memberikan Pendapat Atau saran Kami persilakan Terima kasih Untuk Kelompok Yang ketujuh Silakan Kelompok lain Saya minta Satu orang Sicilia Ada yang mau ditanyakan Untuk Kelompok Tujuh Oke berarti Untuk Kelompok Tujuh Tidak ada Yang tanya Ada yang Mau ditanyakan Kelompok Lain Oke Kalau tidak ada Kita Bumpus Untuk Kelompok Tujuh Tidak ada Yang ditanyakan Kita coba Kembali Ke Kelompok Yang Ketijak Tadi ada Dua pertanyaan Oke Yaitu Tentang Ciri-ciri Paku Kawat Terus Tentang Kenapa Tumbuhan Paku Dikatakan Sebagai Sumber Energi Fosil Silakan Kelompok Tiga Maaf Pak Kelompok Enam Tadi belum Menjawab Pertanyaan Pak Kelompok Apa tadi Yang ada Pertanyaan Tadi Kelompok Tujuh Kelompok Enam Oke Silakan Kelompok Enam Kelompok Enam Jawab Dulu Pertanyaan Yang Tadi Ditanya Silakan Kelompok Enam Iya Pak Jadi Saya bertajur Siapa Akan menjawab Pertanyaan Dari Nona Esi Pertanyaannya Seperti Apa Saja Sifat Sifat Spora Pada Tumbuhan Paku Jadi Tumbuhan Paku Itu Berkembang Biak Secara Berspora Atau Aseksual Dimana Spora Adalah Salah Satu Atau Beberapa Sel Yang Terbungkus Oleh Lapisan Pelindung Sel Jadi Spora Itu Dibentuk Pada Daun Yang Disebut Sorus Yang Terletak Di Bagian Tepi Daun Yang Berupa Bintik-bintik Kecoklatan Daun Disebut Daun Fertil Terima Kasih Oke Terima kasih Untuk Kelompok Enam Tadi ada Kelewatan Oke Silakan Kelompok Tiga Sekarang Menjawab Dua Pertanyaan Tadi Dari Teman-teman Kalian Silakan Kelompok Tiga Saya Menjawab Pertanyaan Dari Febrian Tentang Manfaat Dari Tumbuhan Pakku Yang Sumber Fosil Itu Pak Oke Silakan Menjawab Itu Pak Ini Maksud Dari Manfaat Dari Tumbuhan Pakku Yang Menjadi Sumber Energi Fosil Seperti Ini Tumbuhan Pakku Adalah Salah Satu Tanaman Yang Berasal Dari Zaman Dinosaurus Atau Yang Pada Zaman Dulu Dan Hal Ini Dijadikan Tumbuhan Pakku Sebagai Salah Satu Komponen Penyusun Batu Barah Itu Pak Oke Bagaimana Ramput Karena Adanya Tumbuhan Pakku Sehingga Tumbuhan Pakku Sampai Sekarang Banyak Orang Yang Mengambil Batu Barah Berarti Batu Barah Berarti Berasal Dari Tumbuhan Pakku Oke Mungkin Rambu Sampai Tanya Rambu Fidri Bagaimana Rambu Fidri Ini Pak Rambu Fidri Bagaimana Iya Pak Cukup Oke Next Pertanyaan Yang Tentang Kipat Kipat Pakku Kawat Ada Kelompok 7 Sudah Menjelaskan Next Boleh Saya Pak Membejawab Ini Pertanyaannya Sering Tentang Menjelaskan Pengartian Pak Oke Silahkan Rambu Bernadette Ya Pengertian Dari Pak Kawat Yaitu Pak Pak Menjelaskan Lanjut Pengertian Pengertian Pak Kawat Adalah Definisi Dari Meldon Pelate Yang Anggotanya Memiliki Akar Batang Daun Tunggu Pak Usir Oke Oke Karena Ada Back Tunggu Ini Waktunya Ada Back Tunggu Dari Rambu Bernadette Silahkan Lanjut Mohon maaf Pak Bisa Lanjut Oke Oke Saya Lanjut Ini Pertanyaan Dari Tadi Pengetahuan Pak Ini Motor Lagi Oke Ini Banyak Di Rambu Oke Pak Saya sudah Pendetin Pak Oke Oke Saya Jelaskan Ulang Ini Pengertian Dari Paku Kawat Adalah Definisi Dari King Don Pelate Yang Anggotanya Memiliki Akar Batang Daun Sejati Dan Memiliki Pengbulu Angkut Ciri Dari Tumbuhan Paku Kawat Akar Batang Dan Daun Memiliki Berkos Pembulu Angkut Berupa Siklem Dan Ploem Dapat Ditemukan Di air Disempat Lembab Menempel Pada Tumbuhan Lain Sebagai Pivid Atau Tumbuhan Lain Dan Sampah Sebagai Scroll Fit Tidak Menghasilkan Biji Tetapi Menghasilkan Spora Spora Terdapat Di dalam Bentuk Kota Terima kasih Pak Oke Terima kasih Rambu Berners Bagaimana Rambu Bersa Oh Ada yang Mau Ditambah Ini Siapa Silahkan Yang Boleh Sama Tambah Pak Dari Pengertian Dari Paku Kawat Pak Ini Paku Kawat Atau Likopsida Merupakan Jenis Tubuhan Paku Yang Termasuk Htespora Yaitu Dapat Menghasilkan Dua Macam Spora Yaitu Mikrospora Dan Makrospora Dan Paku Kawat Ini Memiliki Ciri Yang Sesuai Dengan Namanya Yaitu Berdaun Kecil Dengan Susunan Spiral Dan Memiliki Batang Seperti Kawat Sehingga Dinamakan Paku Kawat Ini Untuk Sporageniumnya Akan Muncul Di Ketiak Daun Dan Berkumpul Membentuk Strobilus Biasanya Paku Kawat Ini Hidup Di Daratan Contoh Contoh Paku Kawat Yaitu Lycopodium Clavatum Makasih Pak Oke Terima kasih Rambu Ningsi Bagaimana Rambu Femri Siapa yang Tanya Tadi Saya Asrin Oke Asrin Bisa Diterima Bisa Pak Oke Oke Terima kasih Buat Kelompok Tiga Dan Kelompok Kita Next Kelompok Empat Oke Silahkan Kelompok Empat Bisa Subscribe Sudah Siapa Oke Lanjut Rambu Mia Bisa Set Saya Sabar Saya Offer Pohos Dulu Rambu Mia Oke Silahkan Rambu Baik Terima Baik terima kasih Untuk kesempatannya Kami Kami dari Kelompok Empat Akan Menjelaskan Tentang Klasifikasi Dan Ciri-ciri Euki Situnai Sebelum itu Kami akan Memperkenalkan Nama Anggota Kelompok Yang pertama Saya Sendir Agnes Dangakuri Dengan NIM 23 20 0 34 Yang kedua Mia Fensiska Mangidimu Dengan NIM 23 20 0 0 7 Yang ketiga Eki Umbu Kanan Dapanamu Dengan NIM 23 20 0 4 Ada Yulensi Tangguhana Dengan NIM 23 20 0 68 Yang kelima Ada Yohanis Kak Betu Ibilona Dengan NIM 23 19 0 1 0 Yang keenam Ada Yulanda Rambu Jera Yulanda Rambu Jera Dengan NIM 23 19 0 0 0 Selat yang pertama Saya akan menjelaskan Kalau bisa bertanya Pak Oke Ini Pak Ini kami kelompok 3 tidak presentasi kok Pak Eh 27 Oke Ini kelewatan ya kelompok 3 Tabnya 3 dan kelompok 3 dan 8 Oke lanjut dulu yang kelompok ini ya Habis itu nanti kelompok 3 atau opet ke kelompok 3 dan 8 dulu Biar urutan Oke Atau pending dulu ya Minta maaf ini tadi ada kesalahan teknis ya Kelompok yang kelompok yang kelompok ini kelompok berapa ini Ini kelompok 4 Oke Saya kasih kesempatan kelompok 3 dan kelompok 8 dulu 4 dan 9 biar urutan di nanti ordonya Oke Bisa dipending dulu ya Rambu 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 Kelompok 3 silahkan Kelompok 3 sudah siap? Siap Pak Siap Pak Oke Slide-nya bisa share sendiri atau apa yang share ini? Bapak Pak Soal HP saya jatuh tadi di air Pak Baru Oke Kelompok 3 Soal HP saya cari dulu Ini slide-nya soalnya banyak Kelompok 3 Mana nih kelompok 3 Kelompok 3 Nama siapa ya kalau mau ditahu kelompok 3 Serli ya Pak Oke Tadi ada chat saya ya? Ada chat Pak Oke Ini kelompok berapa ini? Oke Ini banyak sekali Ini kelompok 7 Ini kelompok 7 Oh ini kelompok 3 Oke Saya harus Oke Yang ini kelompok 3 ya Pak Oke Silahkan next Kelompok 3 Minta maaf untuk yang kelompok 4 Biar urutan maksud saya Oke Shalom Selamat sore semuanya Terima kasih atas waktu dan kesempatan Yang diberikan kepada kelompok kami Kami dari kelompok 3 Akan menjelaskan materi mengenai Pak Kuli Kepodonai Nama anggota Serliya Lodababang Amah Marlinda Takanjanggi Gabriel Ngaubehar Italia Kondabetu Jeremias Tawarnyuka Ngau Patnasari Ngawandal Next Pak Ini slide yang terakhir Pak Yang saya kirim tadi Pak Bukan ini Pak Oh bukan ini Oke oke Ini Ya Pak Maaf Pak Saya salah itu berarti ya Oke ini Oke yang ini ya Benar Benar Pak Oke Pengertian Likopodonai Likopodonai adalah jenis tumbuhan paku yang termasuk Kelas ini Menurutnya ciri-ciri yaitu sporofit Yang sudah memiliki atas akar, batang, dan daun Daun umumnya banyak berukuran kecil Tersusun dalam lingkaran Spiral atau berhadapan Spongarium yang dihasilkan tunggal terletak pada ketiak daun Nah Likopodonai merupakan jenis tumbuhan paku yang termasuk Kelas yang mempunyai ciri-ciri yaitu sporofit Yang sudah memiliki Likopodonai merupakan keturunan silopintinae Hal ini dibuktikan oleh adanya mikrofil Klasifikasi kelas Likopodonai dibedakan ada empat ordo Yaitu ada ordo Likopodonais Ordo selengginalis Ada ordo leidodenalis Ada ordo isotales Nah sebelum itu ada klasifikasi Likopodonai Lalu siapa Nah klasifikasi Likopodonais Dia itu termasuk Kindom pantai Subkindom Teridopionta Divisi Likopodi Likopodiopita Kelas Likopidopista Ordo Likopidinalis Famili Likopidi Dice Genus Likopidum Spesies Likopidum Kelabung Likopida Selanjutnya saya akan mempersilahkan teman-teman Untuk menjelaskan Jadi baik saya akan menjelaskan slide yang ketiga Ciri-ciri Likopodinai Yang pertama Akarnya bercabang menggarup Terletak di sepanjang bagian bawah dan dari rimpang Yang kedua Batang berupa rimpang Yang ketiga Tubuh tegak atau berbaring dengan cabang-cabang menjulang ke atas Yang keempat Memiliki bekas pengangkut yang masih sederhana Yang kelima Daun berukuran kecil dan sederhana Disebut mikrofil Yang keenam Berbentuk garis atau jarum dan permukaannya berjarum Yang ketujuh Menyerupai Sisik pipi Dan tidak bertangkai bertulang satu Yang kedelapan Tersusun secara spiral atau karangan yang padat Tidak teratur Yang kesembilan Heteroporik Menghasilkan dua tipe spora yang berbeda ukurannya Klavikasi Likopodinai Yang pertama Ordo Silaginelales Yang kedua Ordo Likopodinales Lales Ini Kelompok tiga Ordo Saya pak Merlinda Oke Ordo Lepidodendrales Ordo Lepidodendrales Paku yang tergolong Ordo Lepidodendrales Sekarang telah punah Ordo Lepidodendrales Berbentuk pohon Yang mencapai tinggi sampai 30 meter Dengan diameter Batang 2 meter Daun menyerupai jarum Mempunyai lidah-lidah Dalam daun terdapat berkas pengangkut Yang sederhana Batang telah memperlihatkan pertumbuhan Menepal Sekunder dan terdapat meristem Ordo ini terdiri Atas dua famili Yaitu Familii Sigilaria CAC Specis Silaria Elegens Gigilaria Mikaudifamili Lepidodendrales Specis Lepidodendrales Lepidodendrales Lepidodos Sporofil dengan satu sporagium, hanya daun yang letaknya paling dalam yang steril. Daun yang letaknya lebih dalam merupakan mikrosporofil isoktales terdiri atas satu famili, yaitu famili isoktaceae spaces, isoktes, lekutris, isoktes duphyr. Ciri-ciri dari selegenales itu mempunyai batang berbaring dan sebagian berliri tegak, batangnya bercabang dan mengarpu, ketiga tunasnya dapat mencapai beberapa meter, keempat pada bagian terdapat daun-daun kecil yang berhadapan, kelima daun-daunnya tersebut tersusun dalam empat baris. Next, Pak. Saya persilakan kepada saudara Italia. Contoh, sila ginale, yang pertama, sila ginela wilde nobi, yang kedua, sila ginela rupestris. Klasifikasi ilmiah sila ginela rupestris, yang pertama, kreis-reis kingdom plantai, yang kedua. Oke, ini berdekatan, bisa dikecilin dulu yang lain ya. Oke, ini ada yang berdekatan dengan Evi yang sama-sama ya, jadi agak feedback ya. Boleh di-stop dulu yang lain. Oke, lanjut. Rambu siapa nih? Italia. Oke. Oke, kelompok tiga mana nih? Ini saya ya, Pak. Oke, Nek. Siapa yang lanjut, silahkan. Ini Yeremias, Pak. Oke, Nek. Ini contoh, sila ginale wilde nobi. Adalah, ini tumbuhan ini biasa tumbuh. Oke, cepat ini waktunya udah setengah nih. Ini udah harus cepatnya. Kita punya space, tapi jam lagi. Oke, kelompok tiga. Gimana ada yang bisa next dibantu? Dua slide lagi. Oke, silahkan lanjut. Ini dua slide lagi. Kelompok tiga. Bisa di-backup yang lain. Asli Yati, silahkan, Nek. Ketuanya siapa nih? Ini ketua sudah hilang. Serli ya, Pak. Serli ya, Pak. Oke, Nek. Silahkan lanjut. Oke, ini. Kok hilang ya? Biar saya, Pak. Merlinda. Oke. Bantu satu orang, backup. Oke. Silahkan, Nek. Contoh dari selaginale itu memiliki klasifikasi kingdom plantae, subkingdom trichobionta, divisi lycopedia pita, kelas lycopedia sida, ordo selaginales, famili selaginales, genus selaginanela. Dan, klasifikasi, dan klasifikasi. Dan, klasifikasi dari selaginale rupestris, memiliki klasifikasi ilmiah, kerajaan plantae, kelade tracheophyt, kelade lycopides, kelas lycopedia sida, memesan selaginale les, famili selaginale leci, marga selaginela, genus S. rupestris. Dan, klasifikasi, rupestris. Menjulang ke atas, kelima daun-daunnya berambut, keenam daunnya berbentuk garis atau jarum. Sekian, dan terima kasih atas demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ingin bertanya atau menambah, saya persilakan. Oke, satu orang, dari kelompok lain. Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, Agudisi, silakan. Oke, jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili dari kelompok satu. Tadi ada slide yang mengatakan bahwa sekarang ordo lepidodentrales telah punah. Jelaskan, tolong jelaskan alasan mengapa ordo ini sekarang telah punah. Berikan salah satu contoh. Makasih. Oke, aku penanya aja ya. Oke, sambil kelompok tiga. Nona, bisa ulang? Ini, Nona, tolong. Ini ketik dalam room chat, Nona. Oke, boleh ningsi nanti di room chat ya. Saya sudah ada atas lagi nih. Oke, intinya dari pertanyaan rambu ningsi adalah ada satu ordo yang punah. Kenapa itu bisa punah? Berikan alasannya. Oke, mungkin itu intinya. Oke, kita next di kelompok delapan dulu. Silahkan, kelompok delapan sudah ready? Sudah, Pak. Oke, slide-nya ada di saya ya. Oke, kelompok delapan. Iya, Pak. Oke, slide-nya ada di saya ya. Oke, saya share screen dulu buat kelompok delapan. Oke, rambu esi silahkan. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok delapan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya, Emilia Tamurambu, NIM 232028. Perkenalkan, nama saya Esika Riri Hara dengan NIM 232063. Dan saya, Bella Vista Paulina Luhi dengan NIM 2320029. Dan saya, Agustin Erangbarlin, NIM 232066. Terima kasih. Ini slide berikutnya, saya persilahkan kepada Ibu Esi. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari Likopo Dinae. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu akarnya bercabang menggarpu terletak di bagian bawah dari rimpang. Ciri yang kedua, batang berupa rimpang. Yang ketiga, tubuh tegak atau berbaring dengan cabang-cabang menjulang ke atas. Yang keempat, memiliki bekas pengangkut yang masih sederhana. Yang kelima, daun berukuran kecil dan sederhana atau disebut mikrofil. Selanjutnya, berbentuk garis atau jarum dan permukaannya berjarum. Kemudian, menyerupai sisi pipi dan tidak bertangkai atau bertulang sati. Next, Pak. Kemudian, ciri-ciri yaitu berbentuk garis. Tersusun secara spiral atau karangan yang padat. Kemudian, heterosporik atau menghasilkan dua tipe spora yang berbeda ukurannya. Oke, bercepat. Waktu kita satu jam. Berikut ada klasifikasi dari Pak Kurane atau Likopodinai. Yang pertama itu ada Selagine Lales. Next, Pak. Yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu mempunyai batang berbaring dan sebagian berdiri tegak. Yang kedua, batangnya bercabang dan menggarpu. Yang ketiga, tumbuh membentuk rumput. Ada yang memanjat. Yang keempat, tunasnya dapat mencapai sampai beberapa meter. Yang kelima, pada batang terdapat daun-daun kecil yang berhadapan. Yang keenam, daun-daun tersebut tersusun dalam empat baris. Contoh dari Selaginella ini ada Selaginella wildenoi dan Selaginella rupestris. Saya akan menjelaskan tentang Likopodialis. Ciri-ciri Likopodialis. Yang pertama, kebanyakan berbuat ternak kecil. Yang kedua, batangnya mempunyai berkas pengangkut yang masih sederhana. Yang ketiga, tumbuhan tegak atau berbaring. Yang keempat, batangnya bercabang yang berjulang ke atas. Yang kelima, daun-daunnya berambut. Yang keenam, daunnya berbentuk garas dan jarum. Berikut dua contoh dari Likopodium. Yang pertama, Likopodium kelapatun dan Likopodium kernum. Ini dari kelompok delapan. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok delapan? Saya, Pak. Oke, yang right hand. Mungkin dari Berta. Oke, silakan ambil, Berta. Baik, Pak. Saya mau bertanya di slide yang kedua tadi. Slide yang ketiga. Oke, saya mau bertanya tentang heterosporik. Ini sebutkan dua tipe spora yang berbeda ukurannya. Oke, bisa dipahami kelompok delapan? Bisa, Pak. Oke, silakan di eksplor. Saya kasih kesempatan untuk kelompok ketiga. Untuk menjawab pertanyaan dari minggi tadi. Silakan, kelompok tiga. Dipercepat? Kelompok tiga? Bisa direspon? Oh no, kelompok ketiga di mana? Iya, Pak. Oke, silakan. Ranggu Arsli, jawab pertanyaan dari Dambuningki tadi. Seri ya, Pak. Bukan sada bergabung. Oh iya, seri ya. Yang penting kelompok tiga. Saya minta kelompok tiga untuk menjawab pertanyaan dari Dambuningki. Silakan. Sudah? Next. Rambu Serli ya? Oh, silakan. Oke, kalau tidak, nombok lapan. Bisa langsung jawab pertanyaan dari Dambunia Kota Dini. Yang dua tipe, bisa? Berta, Pak. Oke, dari Rambu Berta. Silakan. Bisa, Pak. Oke, baik Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Berta, yaitu dua bentuk spora yang memiliki bentuk yang berbeda. Paku heterospora yaitu paku yang menghasilkan dua jenis spora yang berbeda ukurannya. Spora yang kecil disebut mikrospora yang berjenis jantan. Dan spora yang besar disebut makrospora yang berkelamin betina. Sekian dan terima kasih. Bagaimana saudara Berta bisa dipahami? Bisa. Terima kasih, Nona Esi. Sama-sama, Candi. Oke, next. Di kelompok tiga, silakan. Responnya kelompok tiga. Kalau tidak bisa di diskualifikasi. Ini kelompok tiga, gimana ya? Pertanyaan dari Rambu Ninsi. Silakan kelompok tiga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari Ninsi Pajimaji. Mengapa Ordol Lepidodentralis sekarang telah pulang? Karena tumbuhan ini mencapai puncak perkembangannya pada zaman Devon. Pada zaman tersebut, Lepidodentralis telah berbentuk pohon-pohon yang mencapai tinggi sampai 30 meter dengan garis tengah batang sampai 2 meter. Daun-daunnya bangun garis. Dalam daun tersebut, terdapat berkas pengangkut yang sederhana dan jarang sekali memperlihatkan perjabangan yang menggarpu Ordol Lepidodentralis terbagi menjadi dua yaitu family yaitu family Sigi Lirentet. Family Sigi Lirentet. Trai batangnya penuh dengan berkas-berkas daun yang berupa bentalan berbentuk segi enam dan tersusun berderet-deret menurut pols bujut batang. Yang kedua, family Lepidodentralis saya. Daun-daun family ini tersusun menurut garis spiral dan duduk di atas bantalan-bantalan berbentuk belakang ketupat. Batangnya memperlihatkan lebih banyak perjabangan di kotam. Itu jawaban dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, Rambu Ningsi bagaimana? Ningsi PM bisa dipahami? Oke, Rambu Ningsi sudah hilang. Sekarang saya mau kasih kesempatan kelompok empat dan sembilan. Oke, silakan kelompok empat dulu. Bisa dilanjutkan yang tadi. Sudah siap kelompok empat? Tadi sudah siap. Mana kelompok empat? Oke, next Rambu Ningsi, dilanjutkan. Baik, terima kasih atas waktu yang kesempatan yang diberikan. Kami kelompok empat akan menjelaskan tentang klasifikasi dan ciri-ciri Equisitinai. Anggota kelompok itu ada Agnes Dangakori, Mia Francisca Mangidimo, Eki Umbukananda Panamung, Yulensi Tangguhana, Yohanis Kak Betu Ibilonam, dan Yolanda Rambu Jera. Lanjut, Nona. Equisitinai atau tumbuhan paku ekor kuda ini terdiri dari sekitar 20 spesies yang umumnya ternak kecil dan semua masuk dalam genus Equisitum. Equisitum berasal dari bahasa Latin, Equis, yang berarti kuda, dan setum, yang berarti rambut tebal. Equisitum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Batangnya beruas dan pada setiap ruasnya dikelilingi daun kecil seperti sisik. Tanaman ekor kuda adalah tumbuhan paku yang termasuk dalam famili Equisit setaceae. Dia tumbuh liar di tempat lembab dengan iklim sedang. Tanaman paku ekor kuda juga merupakan tanaman yang bentuknya seperti ekor kuda. Ekor kuda dengan batang tumbuhan berwarna hijau, beruas-ruas, berlubang di tengahnya, berperan sebagai organ fotosintesis, menggantikan daun. Batangnya dapat bercabang. Cabang duduk mengitari batang utama. Batang ini banyak mengandung silika. Silika itu sendiri merupakan bagian besar unsur hara yang terkandung di dalam tanah. Silika itu berperan dalam meningkatkan laju fotosintesis terhadap tanaman. Seperti cekaman biotik itu serangan hama dan penyakit. Dan abiotik itu seperti kekiringan, salinitas, dan cuaca ekstrim. Slide ketiga dan keempat. Baik, saya yang akan menjelaskan slide yang ketiga. Klasifikasi ilmiah Equisetinae. Masuk dalam Kingdom Plantai, Divisi Periodopita, Kelas Equisetopsida, Ordo Equisetales, Family, Equisetaceae, Genus Equisetum, Species Equisetum Arvense. Klasifikasi Equisetinae ada tiga. Yang pertama itu Equisetales. Mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai rimpang yang merayap di tanah. Yang kedua, daun berupa karangan yang berbentuk selaput atau sisik yang terdapat pada buku-buku daun dan berbentuk meruncing. Yang ketiga, ruas-ruas memperlihatkan pertumbuhan interkalar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yohanes. Oke, ciri-ciri dari Spinovillales yaitu Yang pertama yaitu daunnya mengkarpu berbentuk pasak dengan tulang-tulang berbentuk mengkarpu serba tersusun berkarang. Sedangkan yang kedua, batang berus-ruas panjang, bercabang-cabang, tidak mempunyai berkas pengangkut dan berkambium. Terus ciri-ciri dari Proto-Raticulates yaitu Yang pertama berupa tumbuhan purba yang hidup pada saman demon. Yang kedua berupa semak-semak kecil yang bercabang-cabang mengkarpu. Dan yang ketiga, daun-daun tersusun berkarang tak beraturan. Saya akan menjelaskan lanjut slide yang ketujuh, ciri-ciri Eikui Setinae. Yang pertama dikenal sebagai baku ekor kuda. Yang kedua sebagian hidup di darat dan sebagian hidup di rawa-rawa. Yang ketiga mempunyai risoma dengan cabang-cabang yang tegak. Yang keempat di dalam batangnya terdapat banyak ruang-ruang udara. Yang kelima, pada buku-buku batangnya terdapat kalangan daun yang menyerupai sisik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yulin Si. Selanjutnya yaitu yang pertama batang berkunci sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang kedua sel epidermis, batang bagian luar mengandung sel gersis, kersis. Yang ketiga, spora terdapat dalam porangium. Yang keempat, porangium terdapat pada strobilus atau kumpulan porofil. Yang kelima, spora mempunyai dinding yang terdiri atas endosporangium dan eksporangium. Yang keenam, saluran pusat terdapat di tengah-tengah batang tetapi pada batang yang masih muda, saluran ini belum terdapat saluran karinal terletak di sebelah dalam dari ikatan tembuluh. Yang ketujuh, saluran kolekular yang terletak di dalam korlet yaitu di sebelah luar dan berseling dengan saluran karinal. Yang kedelapan, seluruh pusat dan karinal berfungsi untuk menyimpan air, sedangkan seluruh kualekuler berfungsi untuk menyimpan udara. Maaf Pak, tadi ada satu slide yang terlewatkan. Oke, silakan lanjut. Ini akan dijelaskan oleh Agnes Cangakwari. Ini lapisan sporangium paling luar terdiri atas dua pita sejajar, yang dalam keadaan basah membalut spora. Berikut Heptera memperlihatkan gerakan hidroskopik untuk mempermudah penyebaran spora. Berikut sel epidermis batang-batang luar mengandung jad kersik. Berikut di dalam batang terdapat tiga seluruh. Yang dijelaskan oleh Liulensi. Sudah selesai. Oke, terima kasih untuk kelompok keempat. Oke, mungkin satu orang. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok keempat? Oke. Oke, ada pertanyaan buat kelompok keempat? Silakan. Ada. Oke, berarti tidak ada ya? Oke, kita mulai ke kelompok keembilan dulu. Kelompok keembilan. Oke. Kelompok keembilan sudah siap? Oke, saya akan share screen dulu untuk kelompok keembilan. Karena kelompok keembilan dikasih tugas buat saya untuk share. Bagaimana kelompok keembilan? Oke, kita buat dulu. Kelompok keembilan. Oke, silakan kelompok keembilan. Oke, silakan kelompok keembilan. Yang ketika, Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga. Dengan nim 2320-057. Terus yang keempat. Residai Tara. Dengan nim 2320-06. Terus Adis Tibunga Herai. Dengan nim 2320-05. 005 terus yang keenam Santipin di Anahau dengan NIM 2320 69 terus yang ketujuh Permusianga PK Pari dengan NIM 2320 039 next Pak oke jadi judul tentang klasifikasi dan ciri-ciri ekositenai next Pak Pak Kulak Kuda atau ekositenai merujuk para segelungan kecil tumbuhan yang umumnya tanah kecil dan semua masuk dengan genus ekositum pertumbuhan liar di tempat lembab dengan iklim sedang tanaman ini memiliki batang panjang hijau dan bercabang dan nama Pak Kulak Kuda merujuk para segelungan kecil tumbuhan yang umumnya tanah kecil dan semua masuk dalam genus ekositum dari ekos yang berarti kuda dan setum yang berarti rambut tebal dalam bahasa latin anggota-anggotanya dijumpai di seluruh dunia kecuali Antartica next Pak selanjutnya selanjutnya slide berikut akan dibacakan oleh Angelina Tagupuga kepada Angelina saya persilakan jadi baik kalau tidak ada Angelina Tagupuga saya akan lanjut baca Pak terus yang kedua klasifikasi pakor ekor kuda atau ekositunai ekositunai atau pakor ekor kuda tumbuhan para ekor kuda memiliki ciri khas berupa daun tunggal dengan ukuran kecil yang tersusun dalam pola spiral selain itu bagian batangnya berwarna hijau dan berwas bagian letak sporogimiumnya berada di strobelus atau rigum plantai yaitu ada klasifikasi ilmiah kerajaan ilmiah divisi peridopetia kelas ekositfida ordo ekositaris pemilih ekositf terus next slide terus slide berikut akan dibacakan oleh Angelika Saputri Pak Angelika saya persilahkan ciri-ciri paku ekor kuda atau ekositunai memiliki percabangan batang yang unik yaitu berbentuk ulir sehingga mirip dengan ekor kuda berdaun tunggal dengan ukuran cukup kecil dan tersusun secara spiral berasal dari genus ekositum mempunyai gametofit berukuran kecil dan mengandung klorofil bagian batang berongga dan beruas-ruas tidak mempunyai lapisan cambium fotosintesis dilakukan oleh batang dan cabang karena daunnya berukuran sangat kecil sporangiumnya terletak bagian dalam strobius atau kerut terus spora yang dihasilkan paku ekor kuda umumnya hanya satu macam atau homospora meskipun spora lebih kecil atau efese tumbuh menjadi potalium jantan spora keluar dari sporangium yang tersusun pada strobilus sporanya berbeda dengan aleter 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 berfungsi sebagai pegas untuk membantu pencernaan spora selanjutnya gametofit ekor kuda bersifat taloid atau serupa talus dan tidak memiliki klorofil sehingga kehidupannya tergantung pada asosiasi dengan cendawan tanah dalam bentuk mikorisa ukuran ukurannya kecil sehingga biasanya diamati dengan mikroskop bentuknya tidak menyerupai lembaran seperti pada paku sejati jelankan menyerupai tangkai kemanjang menghasilkan antiridium dan arkegenium sekian sekian dan terima kasih jika ada pertanyaan atau sanggahan saya persilahkan kepada teman-teman terima kasih kelompok sembilan silahkan kelompok yang lain ada pertanyaan bisa resen atau udah lelah ini jadi banyak tidak ada yang nanya feeling aja udah lelah semua ini oke ada dari kelompok lain atau saya harus tunjukin satu mungkin dari kelompok dua kelompok dua silahkan tanya di kelompok sembilan mana kelompok dua oke oke ini mungkin udah keluar dari sumber oke kalau tidak ada kita naik dulu di kelompok lima oke nanti gabung aja kelompok kelompok empat sembilan sama lima oke kelompok lima sudah siap siap pak lompoknya jangan terpotong oke silahkan rambut ekster PPT ada kirim duit apa oke saya harus lihat dulu ini rambut ekster kelompok lima oke 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 silahkan kelompok lima baik pak terima kasih atas kesempatan untuk kami kelompok lima ingin mempresentasikan hasil diskusi kami nama anggota kelompok saya sendiri Esther Worehana dengan NIM 2320 026 yang kedua Roslinda tamu apu 23 20 025 yang ketiga Yorsi tamu apu 23 20 043 yang keempat Ayu Asari Rambu Beba 23 20 059 yang kelima Febriani Imerin Manjarama 23 19 07 yang keenam Santri Mai Manggul 23 19 079 next pak definisi filicinae atau tumbuhan paku sejati kelas kelas filicinae meliputi beraneka ragaman tumbuhan yang dikenal sebagai tumbuhan paku atau pakis yang sebenarnya dari segi ekologi tumbuhan ini termasuk grofit banyak tumbuh di tempat-tempat yang teduh dan lembab sehingga di tempat-tempat terbuka dapat mengalami kerusakan akibat penyinaran yang terlalu oke pak biar saya bantu baca definisi filicinae tumbuhan paku sejati oh sudah sudah ini slide berikutnya itu yang definisi oke yang ini ya oke ya slide berikutnya itu definisi filicinae atau tumbuhan paku sejati kelas filicinae meliputi keaneka ragaman tumbuhan yang dikenal sebagai tumbuhan paku atau pakis yang sebenarnya dari segi ekologi tumbuhan ini termasuk hegrofit banyak tumbuhan di tempat-tempat yang teduh dan lembab sehingga di tempat-tempat terbuka dapat mengalami kerusakan mengalami kerusakan akibat penyinaran yang terlalu intensif ditinjau dari lingkungan hidupnya dibedakan menjadi tiga golongan paku yaitu paku tanah paku air dan paku epifit habitatnya yang beraneka ragam diantaranya ekor merah atau adiantum ferliense supril atau adiantum cuncatum dan paku tanduk kerasa atau platycerium bifucatum next next yang berikutnya yaitu klasifikasi atau ciri-ciri gelas filisanae yang pertama yaitu mempunyai daun sempurna atau front yang kedua posisi daun membentuk sayap sporangium tersusun dalam sorus yang ketiga mempunyai daun besar atau makrofil pada waktu masih muda daunnya menggulung dan 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 pada sisi bawah yang keempat mempunyai banyak sporangium slide berikutnya akan dibacakan oleh Febriani oleh Febriani klasifikasi kelas filisanae kelas filisanae atau paku sejati dibagi menjadi tiga anak kelas antara lain anak kelas eusporangiate anak kedua anak kelas leptospirangae ketiga anak kelas hydrop hydrop terriades next slide yang berikut dibaca oleh kakak santri maaf kakak santri ada gabesan arus anak kelas eusporangiate sporangium terbentuk dari beberapa sel inisial pembelahan pertama berlangsung di dalam epidermis seluar membentuk dinding sporangium sel yang dalam membentuk jaringan sporegen dan sel yang berasal dari sakit i antar sakit warga mora dhodes next bak dibasakan oleh Hayu anak gelas leptosporwangiate yang pertama sporangium terbentuk dari sel permukaan dari hasil pembelahan pertama sel yang luar membentuk sporangium lengkap termasuk tangkai dinding tepetum dan jaringan sporogen sel yang dalam tidak ikut dalam pembentuk sporangium kedua, tumbuhan yang termasuk dalam anak gelas ini tersebar di daerah tropika meliputi jenis-jenis paku yang berukuran hanya beberapa milimeter milimeter saja sampai paku yang berupa pohon yang ketiga kebanyakan kebanyakan berupa terna dengan rimpang yang mendatar atau bangkit ujungnya dan biasanya jarang bercabang yang keempat anak gelas leptosporwangiate terbagi menjadi beberapa suku yaitu suku orang mana baca suku motoniacea yang kedua suku himenopilacea yang ketiga suku siateacea yang keempat suku diksoniacea yang kelima suku polipodiacea next pak dibacakan oleh roslinda yang selanjutnya anak gelas hydropiteridus yang pertama berupa tumbuhan air atau tumbuhan rawa yang kedua selalu heterospor makro dan mikrosporangium berdinding tipis tidak berhal nulus terdapat di pangkal daun terdapat pada pangkal daun sporokarpium yang berdinding tebal yang kedua yang ketiga makrosporangium menghasilkan makrosporayang nantinya tumbuh menjadi makroprothalium dengan agregonium mikrosporangium menghasilkan mikrospora yang nantinya tumbuh menjadi mikroprothalium dan anteridium yang keempat spora meliputi perisporium dengan dengan bentuk susunan yang aneh yang kelima meliputi dua bangsa yaitu marsileales dan sarfinaliales sekian dan terima kasih kami akan membuka kesempatan bagi teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya saya atas nama sini yang mau bertanya oke atriya silahkan mengapa fili cenai fili cenai dikatakan sebagai tumbuhan paku sejati maaf ulang pertanyaannya mengapa fili cenai dikatakan sebagai paku sejati eh tumbuhan paku sejati maaf tumbuhan sejati itu nama latinnya fili cenai iya pertanyaannya saya ini mengapa ini tumbuhan itu dikatakan sebagai tubuhan sejati iya disamanya bisa pak oke jadi pertanyaannya kenapa ordo ini disebut sebagai paku sejati mungkin itu pertanyaan dari asrinca ya benar asrinca saya kasih jelas oke boleh kenapa bisa disebut sebagai paku sejati iya pak saya mau menjawab pak oke next lanjut ya ini yang pertama paku sejati itu nama latinnya fili cenai kenapa fili cenai itu dikatakan sebagai tumbuhan paku sejati karena yang pertama memiliki daun ukuran lebih besar kedua duduk daunnya pada batang membentuk sayap ketiga spongarium tersusun dalam bentuk sorus di permukaan daun yang keempat letak sorus di permukaan daun atau di bagian atas bawah dan di tepi dan di tepi dan di ujung dan di tepi contoh tumbuhan paku sejati itu suplir atau adiantum SP simbar atau simbar manjangan kedua platiserium coronarium atau driop teris SP terus setelah itu teris SP dan Marsilea Srenata sudah Pak Mbak Mana Adi Asrin C jelas Kak oke makasih Adi oke terima kasih untuk kelompok berapa nih tadi kelompok 9 ya eh kelompok 5 ya oke kita next dulu untuk kelompok 10 sudah siap kelompok 10 mana sudah siap iya Pak oke kelompok 10 oke saya cek screen lagi oke oke silahkan kelompok 10 terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan diperkami kelompok 10 jadi baik kami akan mempresentasikan materi tentang Filih Junai sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami Iin Julita Hambabaju dengan NIM 23 20 2019 yang kedua Ranian Ramburu Kuwagi dengan NIM 23 20 067 yang ketiga Rifanka Saptra Jongu dengan NIM 23 20 040 yang keempat Melsina Mariantis Sofia Tamuina dengan NIM 23 20 08 kelima El Siani Ramburu dengan NIM 23 20 2017 yang keenam Fivindra Finaina dengan NIM 23 20 60 yang ketujuh Tresia Ulang dengan Ulang dengan NIM 23 20 2020 next Filicinai Kelas Filicinai merupakan kelompok tumbuhan paku yang mendominasi kepulauan Indonesia Filipina Guineada Australia Utara Witen dan Witen tahun 1995 Kelas Filicinai dikenal sebagai paku sejati karena memiliki daun sempurna Kelas Filicinai dikenal sebagai paku sejati karena memiliki daun sempurna ditinjau dari lingkungan hidupnya dibedakan menjadi tiga golongan paku yaitu paku tanah paku air dan paku epifit next ada pun klasifikasi Filicinai atau paku sejati pertama kingdom lantai visio filmnya teri dok pita kelas os mundales genus polip polip diopsida spesies polip diopsida ciri-ciri Filicinai Kelas Filicinai dikenal sebagai paku sejati karena memiliki daun sempurna ciri khas kembuhan paku kelas ini daunnya besar daun muda menggulung dan daun menyirip tumbuhan paku mempunyai daun yang tumbuh dari tunas yang menggulung serta mempunyai bulu atau rambut halus salah satu keunikan tumbuhan paku adalah cara berkembang biaknya yang secara aseksual melalui medium spora pertama pada beberapa jenis tumbuhan paku dapat berbentuk pohon yang tidak berjabang semacam semak namun ada juga yang tumbuh merambat mengapung di air atau seperti merimpang yang menjalar di tanah kedua terdapat dua jenis daun yang subur atau vertir dan daun yang tidak subur yaitu steril contoh suplir adiantum simbar menjagan atau platyceri koronarium driopteris teris teris marsila marsila krenata sekian dari kelompok kami untuk itu saya persilahkan dari teman-teman yang mau bertanya terima kasih tidak pak oke objelat ya tadi ada beberapa pertanyaan juga yang sudah ada di slide kelompok sebelum ya oke terima kasih buat setiap semua kelompok ya untuk hari ini terus ada beberapa chat yang di room chat tapi sekarang sudah dijawab sama beberapa kelompok terus yang terakhir dan saya untuk semua dari kegiatan kita hari ini yang pertama saya memberikan buat pujian juga buat semua sudah melakukan invest dan tanggung jawab semuanya walaupun ada beberapa kelompok yang mengalami keperlahan teknis tadi ya itu catatan dari saya terus untuk ke depan bisa ditingkatkan lagi entah itu secara presentasi terus di persiapan-persiapan slide-nya bisa-bisa ditingkatkan terus untuk model slide-nya sudah cukup bagus untuk hari ini terus kamu parahnya juga koordinasi dari masing-masing kelompok juga cukup bagus walaupun ada beberapa kelompok yang memang diskomunikasi di persengahan itu bisa diperbaiki ke depan oke untuk diskusinya mungkin karena online ya agak sedikit tersendat mungkin nanti ke depan waktu offline mungkin jauh lebih bagus dari persentase kita karena waktu juga mungkin ya dari cukup mepet jadi agak sedikit mengalami keperlahan teknis oke itu beberapa catatan terus yang berikut tadi ada beberapa penulisan nama ilmiah nama ilmiah masih miskin jadi nanti bisa diperbaiki lagi tata cara penulisan nama ilmiah karena seperti yang kita sudah pernah pelajari di tata nama ilmiah itu bisa diperhatikan ke depan supaya kita orang biologi jangan salah menulis nama-nama ilmiahnya kayak gitu oke itu bisa diperhatikan oke terus ada beberapa pertanyaan tadi cukup bagus sudah dijawab dengan beberapa ketentuan sudah dijawab dengan baik terus ada sedikit tambahan tadi buat pertanyaan yang pertama tentang tanaman paku itu bisa menjadi pelindung oke ini tambahan dari saya kenapa tanaman paku dikatakan sebagai dapat melindungi ataupun pelindung di tanaman lain karena memang biasanya tanaman paku itu digunakan sebagai tanaman inang untuk beberapa tanaman lain nah misalnya kalau kita mau kecidayakan beberapa jenis tanaman yang daya ikat nilai nnya itu cukup rendah maka digunakan tanaman paku sebagai perangsang untuk mengikat nutrisi untuk membantu proses perkejambahan ataupun tanaman lain nah biasanya itu karena disebut sebagai tanaman inang oleh tanaman lain nah itu untuk tambahan dari saya kalau yang lain oke cukup jelas esensinya dari beberapa pertanyaan oke yang terakhir untuk minggu depan kita akan adakan kegiatan PTS sesuai edaran dari kampus juga sudah tidak dilakukan untuk kegiatan PTS nah sebelum itu kita mau sepakat dulu nih buat kita semua PTSnya itu mekanismenya menggunakan take home atau online CBT boleh kalian pilih kita sepakat hari ini sesuai kesepakatan kita bersama apakah kegiatan PTSnya menggunakan take home atau kita lebih memilih CBT online oke mungkin beberapa menit ningsi bagaimana kalau menurut saya ini take home saja soalnya masih banyak tugas jadi call oke dari ningsi take home saja katanya oke ada yang lain sama juga pak oke sepakat atau harus voting oke kita buat voting ya ada beberapa yang bilang voting aja oke biar adil ya supaya bisa tahu mana yang take home mana yang tidak tidak mau take home supaya kita lihat oke saya buat polling dulu ya nanti bohon bersabar untuk buatan-bentangan yang lain kita buat voting dulu oke oke jangan bertabar ya oke sudah siap kita voting ya untuk kegiatan minggu depan untuk mekanisme PTS nya oke kita bisa lihat ini siapa yang ikut voting dan siapa yang jadi ikut voting disini oke kita coba ya oke silahkan bisa voting mulai dari sekarang sampai 5 menit ke depan silahkan oke ini antara dua ada take home dan CBT online oke kalian bisa pilih oke ini baru 19 orang yang lain mana nih oke ini yang tidak ada yang tidak ikut voting berarti ketahuan dia sudah tidak ada di zoom oke silahkan oke ini dari 42 baru 29 yang ikut voting oke dari 42 mahasiswa ini baru 30 oke oke berarti 30 mahasiswa yang ikut voting yang lain berarti kurang lebih kurang lebih 12 mahasiswa itu tidak ada di zoom ini oke akunnya saja yang ada oke nanti kita lihat siapa yang tidak ikut voting jadi partisipannya kurang lebih 75% oke kita stop 1 2 oke ini sudah oke 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 kita stop ya sudah kurang lebih 75% partisipan jadi sudah bewakili untuk voting kita jadi kita lihat siapa yang tidak ikut voting oke kita stop oke dari 87% partisipan oke oke hasilnya tidak kelihatan di tempat kalian bisa berikan respon sudah pak oke jadi dari 87% partisipan kurang lebih 36 mahasiswa yang lainnya tidak ikut voting itu untuk take home oke jadi mekanismenya adalah untuk ujiannya kita menggunakan teknik take home oke jadi minggu depan saya akan informasikan untuk kegiatan PTS nya nanti saya akan kirimkan tugasnya seperti apa dalam bentuk penugasan jadinya untuk kegiatan take home kita tidak menggunakan CBT online oke jadi ini kasih pakaran kita bersama kurang lebih 75% siswa-masiswa berpakat untuk kegiatan take home oke itu oke kita stop oke itu hasilnya yang berikut kita akan absen dulu karena waktu sudah setengah 7 untuk absensi kegiatan kita hari ini kita absen dulu sebelum kita selesai oke terus selanjutnya kelompok 4 bisa kirimkan slide nya kita ya karena tadi kelompok 4 tidak sebelum sempat mengirimkan supaya saya gabung nanti saya akan kirim di Google Classroom sebagai topik materi kita untuk kegiatan PTF nanti jadi materi PTF dari pertemuan pertama sampai di pertemuan keselahuan hari ini oke jadi silahkan nanti kelompok 4 bisa kirimkan DPT nya di WA saya perwakilan satu orang karena kelompok 4 tadi oke kita coba kita akan absen dulu sebelum kita tutup oke presensi oke oke selamat menikmati selamat menikmati Yulanda Rambu Yulanda Rambu Jera gimana nih Yulanda oke terus Yohanes hadir Pak oke Xin oke Xin tidak hadir ya Santri main munggu tadi kehabisan arus Pak tapi tadi sudah sempat persentasi kelompok oke Santri tapi sempat join tadi ya join Pak oke terus Lucia Lucia Bitu Meja oke Epifania oke terus Asrin Che hadir Pak oke Finry hadir Pak oke terus Ance Merlinda hadir Pak oke Adisti Adisti hadir Adisti ada chat ada chat tadi Pak soalnya tidak bisa masuk Jom bilang oke Desta hadir Pak oke Mia Mia mana nih tadi hadir Mia hadir tadi dia Pak oke Melcina hadir Pak oke terus Jidon Jidon oke Bernadette hadir Pak oke Desri hadir Pak oke Desri Herninda Herninda hadir Pak Enciani hadir Pak oke Anissa Afitri ada izin Pak ada kedukaan Bapaknya meninggal oke Iin Julita ada dari Pak oke Teresia Teresia hadir Pak kurniati 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 habis harus tadi Pak oke terus presniati hadir Pak mingsi rambut hadir Pak Roslinda hadir Pak Esther hadir Pak oke Berta hadir Pak Amelia hadir Pak oke Bella Fista hadir Pak oke Ricardo hadir Pak Jason 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 Rikso Rikso Oke Angelika hadir Pak Agnes hadir Pak oke Angelina tanggupunga hadir Pak hadir Pak oke Resi Resi Daitara Daitara hadir Pak oke Asni Yanti hadir Pak Permus 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 mana Permus tadi hadir Permus Rifanka Rifanka Oke Marif hadir Pak oke Rifan kehabisan Pak cat Rifan Pak Oke Yorty Hadir Pak Eki Umbu Eki Umbu Febriani Febriani ada habis vaksin tadi Pak Jijidat tidak itu oke Gabriel Gabriel Oke Sherry 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 Hadir Pak Italia Hadir Pak Oke Yif Yalfon Hadir Pak Oke Yeremia Yeremia Ratna Asari Hadir Pak Oke Brustin Anak mana Hadir Pak Oke Asmina Umbudanga Hadir Pak Alfivin Umbulimu Alfivin Umbulimu Ayo Asari Hadir Pak Oke Vivin Resina Hadir Pak Oke Marsiane Rambu Pati Hadir Pak Oke Ririn Esna Saino Hadir Pak Oke Evi Karirihara Hadir Pak Oke Noce Hadir Pak Agustina Rambu Erli Hadir Pak Ranul Rambu Hadir Pak Oke Yulenti Hadir Pak Oke Santi Findi Anaha Sakit Pak Ada chat Di grup Oke Oke Thank you ya Untuk hari ini Ada minta izin Ada chat Di grup Katanya Demba Kurniati Hadir Pak Oke Kita coba lihat Siapa yang Kedewatan Kurniati Oke Mana Kurniati Nomor Berapa Kurniati Nomor Berapa Nomor Mana Kurniati Siapa yang Ijin Tadi Kurniati Oke Nomor Kurniati Nomor Berapa Dua Dua Satu Oke Kita coba lihat Dua Satu Nihnya Boleh disebutkan Nih Nomor Doen Nampak Doen Nampak Oke Gini Hadir Oke Siapa lagi Jidon ya Iya Pak Jidon 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 hadir Ijin Pak Ijin Pak Ijin ya Oke Jidon Ijin berarti Oke Nanti saya Oke Itu saja Ijin ya Oke Kita update dulu Jidon Jidon mana Jidon ini Oke Ijin Oke Siapa lagi Yang belum disebutkan Namanya Ada Yiremias tadi Pak Masuk Oke Yiremias Hadir ya Siapa lagi Saya Yiremias ada Oke Kita stop Nanti Kita akan Kembali Oke Terima kasih Untuk hari ini Buat hadiran Terus Persentasenya Waktu kita Pas Menunjukkan 16.50 Oke Jadi Tidak memotong Jadi Sudah pas Sesuai target Yang kita Berikan Oke Ingat Minggu depan Kita akan PTS Silahkan persiap Pendiri Nanti saya akan Infokan ke Ketua Kelas Sistem Take Home nya Seperti apa Soal-soalnya Seperti apa Nanti saya akan Infokan ke Ketua Kelas Atau ke Grup Oke Terima kasih Untuk hari ini Saya minta Satu orang Berdoa buat kita Untuk tutup Sudah yang Saya pak Saya pak Oke Asliati Silahkan Asliati Oke baik Teman-teman Serta pak dosen Sebenarnya kita Mengakhiri Perkulian kita Mari kita Berdoa Mari kita berdoa Ya bapak Yang ada Yang kerajaan surga Bapak yang kami puji Dan kami sembah Dan kami Terima kasih ya Tuhan Karena begitu besar Pernyataanmu Dari awal Perkulian kami Hingga pada akhirnya Ya bapak Kiranya Apa yang kami dengarkan Boleh berguna Bagi nasa depan kami Ya bapak Hingga doa Dan perlindungan kami Kali ya Amin Oke Terima kasih Oke Terima kasih Untuk hari ini Sampai jumpa Di Pertemuan Munggu depan Dalam kegiatan PT S Tuhan itu memperkati Silahkan boleh Dari Terima kasih Bye